Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Tohirin T217 Kali ini saya akan share cara mengecek kipas radiator Ixen Dan cara ini juga bisa berlaku untuk motor yang ada radiatornya Yang penting ada kipasnya juga mas bro Soalnya cara ini simple banget Nanti juga mas bro bisa tau caranya bagaimana Jadi nanti mas bro bisa tau apakah kipas radiator mas bro normal atau tidak Masalahnya kalau kipas mas bro tidak normal Itu bisa menyebabkan salah satu mesin panas dan overhead Jala-gejala tersebut itu bisa membahayakan pada saat kita perjalanan jauh Nah pada saat perjalanan jauh Nah otomatis kan mesin panas Kipas radiator tidak berfungsi Nah nanti bisa macet Supaya mesin bisa berfungsi kembali atau bisa berjalan kembali Otomatis mesin harus kita matikan Kita dinginkan dulu atau kita diamkan Supaya mesin tersebut bisa dingin Lalu bisa dinyalakan kembali Tapi sebelumnya sebelum saya membuat video ini Mas bro dan teman-teman like dulu video ini Dan klik tombol subscribe Supaya teman-teman dan mas bro Bisa mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya Oke sebelum kita membuat videonya Seperti biasanya kita persiapkan dulu alat-alatnya Alat dan bahan yang harus kita perlukan Yang pertama Yang pertama yaitu obeng Obeng plus Yang kedua kunci T Ukuran 10 Yang ketiga yaitu kunci L Untuk melepas koper bodi depan Bahannya yaitu Cuma kabel ya mas bro Kabel 1 meter Sebenernya 1 meter udah cukup sih mas bro Tapi karena posisi akhirnya udah pindahkan ke jok Atau ke belakang Jadi ya 1 meter lebih sedikit lah Ini kayaknya 2 meter sih Ya intinya 1 meter udah cukup Kalau masih posisinya standar Oke langsung saja mas bro kita capcus Langkah yang pertama ya mas bro Terlebih dahulu kita lepas dulu Koper bagian depan Sebelah kanan Oke Ini posisinya udah saya copot Bautnya dengan Menggunakan Gunci L Oke Ini sudah saya copot Disini udah terlihat Radiatornya Dan Disini sudah terlihat kipasnya Selanjutnya kita lepas Baut tanki Bagian depan Sebelum kita melepas baut tanki Kita lepas dulu joknya Disini joknya Kita lepas dulu ya mas bro Joknya Lalu kita lepas Baut bagian depan Tanki Setelah Baut bagian depan Tanki sudah terlepas Kita angkat tankinya Kita angkat aja ya mas bro Jangan dilepas Angkat aja Nah setelah Tanki sudah diangkat Baru kita Cari Soket Pasnya Nah Disini Biasanya Soket kipasnya itu Disini ya mas bro Pokoknya disinilah Pokoknya yang berhubungan dengan Apa namanya Kipas ya mas bro Kabel kipas Kita copot aja Nah ini Soketnya seperti ini ya mas bro Ini soket kipasnya Kita lepas ya mas bro Nih kalau Nggak tau Bisa jelas Jelas kan Kita langsung lepas Oke Disini Kabel kipas Warnanya Yaitu Hitam sama Biru Hitam sama biru Oke Kita tarik disini Kita tarik disini ya mas bro Biar gampang Nah Mas bro bisa lihat Kalau disini Kayaknya lebih jelas ya mas bro Lebih terang juga Nah Itu kan Hitam Sama biru Nanti kita kan mau Camper langsung ke aki Nah disini Mas bro Jangan Jangan sampai Salah Camper ya mas bro Kabelnya Disini kan ada Warna hitam sama biru Nah kabel hitam Itu ke Langsung ke negatif Aki Ke negatif aki Kalau yang warna Biru Itu langsung ke Positif aki Jangan sampai salah Nanti Consulate Kalau salah Oke mas bro Kita Siapkan kabelnya dulu Ini kabelnya mas bro Disini Jadi saya Enggak Enggak memakai Soket Soket Soketnya lagi Jadi saya Cuma langsung Seperti ini Saya langsung tempelkan Langsung tempelkan Kesini Jadi mas bro Harus berhati-hati Jangan sampai Kabel ini tuh Nempel gitu Saling nempel gitu Saling cimen Intinya gitu Saling nempel Nanti bisa konsol ya mas bro Jadi harus hati-hati Jadi harus bener-bener Gak nempel Oke mas bro Kita langsung Sambungkan kabelnya Ingat Yang hitam ke negatif Yang biru ke positif Kita langsung Sambungkan saja Kabelnya Anggap aja Kalau yang kabel ini Yang merah ini Biru Yang putih ini Yang bening ini Hitam Langsung tempel Ingat ya mas bro Jangan sampai Kabel ini Nempel Nanti bisa koslet Sudah nempel gini Selanjutnya Kabel yang ini Kabel yang ini Kita langsung Jumper Ke aki Nah disini kan Posisinya kan Susah ya mas bro Ini ketutup gini Biar lebih enak Kita Copot dulu ya Kabel yang disini Yang ada di aki Yang menuju Kalau melepas aki Posisi Kunci kontak Yaitu Off ya mas bro Jangan sampai on Yang pertama Kita lepas Minya dulu ya mas bro Lalu Baru kita Lepas Plusnya Atau Positifnya Biar Biar enggak terjadi Acikan bunga api Oke mas bro Kita langsung Tempelkan ya mas bro Ingat Tadi Kabel Hitam itu Ke Negatif Nah disini Posisi negatif Di sebelah sini Disini udah Pasti ada Gambar stripnya Itu berarti negatif Disini gambar positif Atau gambar plus Itu disini Pasti ada Komas bro Semua Pasti ada gambar Kayak gitunya Jadi yang Tadi yang hitam Ke negatif Yang Biru Ke positif Yang ini Yang hitam Atau yang bening Yang hitam Yang merah Itu yang biru Tadi Udah saya tempelkan Nah Nah Dengarkan mas bro Denger gak ya Harusnya Saya Pindahkan dulu Kameranya kesini Kipas dalam Kondisi mati Ingat Kunci kontak Dalam kondisi Off Ya Off lah Ya kan mas bro Bisa denger Neng Ya motor Suara Dina Bisa Dilihat sendiri Kondisi Apa namanya Kipas Normal ya mas bro Soalnya muter Kalau misalkan Enggak berfungsi Berarti Kipas radiator Dinamonya Mungkin lemah Atau sudah rusak Jadi gak berfungsi Dengan Baik Udah ya mas bro Cukup Nanti baterai ku Sewak Setelah itu Kita lepas Kita lepas Kabelnya Kita lepas juga Kabel disini Setelah kita lepas Kita kembalikan Soketnya Keatas Atau ke dalam Supaya bisa Kita Sambungkan lagi Soketnya Oke Sebelum Sambungan Soketnya Kita Pasang kembali Kabel aki Ya mas bro Kabel akinya Ingat ya mas bro Kalau misalkan Kita melepas aki Atau melepas kabel aki Itu Harus positif Positif Pali Harus Negatifnya dulu Baru positifnya Dan sebaliknya Kalau masang itu Harus Positifnya Lalu negatif Oke Supaya tidak terjadi Percikan-percikan Yang tidak diinginkan Langkah terakhir Kita Pasang kembali Komponen-komponen Yang kita lepas Oke Setelah itu Kita pasang kembali Soketnya Nah ini soketnya Bisa lihat Ini soket kipasnya Kita sambungkan kembali Pasang Posisi sudah terpasang ya mas bro Setelah sudah terpasang semua Baru kita Turunkan Tengke Tengke Setelah Setelah Tengke Udah turun Kita pasang Kaut Tengke Depannya Terima kasih Setelah itu kita pasang bautnya Jangan lupa mas bro, jognya kita pasang Itu saja yang bisa saya share berbagi ke teman-teman Mungkin video ini sudah banyak yang membuatnya Dan para bikers atau mas bro dan teman-teman sudah tahu cara Untuk memeriksa radiatornya Disini saya cuma mengingatkan kembali Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye